yo 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 channel dan oke kembali lagi bersama gua kucing oranye dan Oke seperti biasa gue bakal bagi tutorial editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom Android ataupun untuk smartphone dan show untuk tutorial kali ini untuk filter yang akan kita buat itu berjudul hiking ya guys ya buat lo-lo ya pada yang suka ya mungkin naik gunung ataupun hebat-hebat di alam jadi kali ini gue bakal bagi tutorialnya ya guys ya dan Oke sebelum tutorialnya langkah baiknya kalian tekan tombol like comment dan share dan jangan lupa subscribe ya untuk support channel ini dan membuat saya tersenyum ya guys ya dan oke tanpa masa-masa kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke dan seperti ini untuk tampilan menu aplikasi Lightroom nya ya guys ya itu juga jika kalian sudah membuka dan memilih foto yang akan di editnya dan so kita harus saja kita akan atur di pencayanya terlebih dahulu ya guys ya kita klik menu matahari ini Oke indah di sini kita akan atur di pencayanya terlebih dahulu disini kita naikkan hingga 80 ya guys ya karena ya menurut saya kurang Oke nah hingga 80 seperti ini dan langsung ke kontrasnya Oke nah untuk kontrasnya di sini kita akan naikkan juga kisaran 32-an nah seperti ini dan highlightnya di sini kita akan turunkan hingga minus 35 ataupun ya mungkin 34 ya oke nah mungkin minus 36 ya nah seperti ini tuh kronenya oke nah untuk hitamnya di sini kita naikkan juga sedikit saja ya kita naikkan hingga 60-an ataupun ya 60 ya oke nah seperti ini untuk kronenya oke nah untuk hitamnya di sini kita naikkan juga sedikit saja ya kita naikkan hingga 22 ya guys ya Nah kayaknya seperti ini untuk pengaturan pencahayaannya jadi kalian bisa sesuaikan saja karena apa sih untuk setiap foto itu berbeda-beda ada yang terlalu gelap dan ada yang terlalu terangkan jadi kalian bisa sesuaikan saja ya guys ya dan oke next kita langsung saja akan atur di kurvanya yang ada di atas ini kita klik dan kita atur di kurva warna putihnya aja ya guys ya Nah untuk kurvanya disini kita saja kita hanya menambahkan satu buat satu sih kita menambahkan dua titik ya di bawah satu dan di atas kita tambahkan satu lagi ya guys ya oke dan kalian bisa atur seperti apa yang saya atur aja ya guys ya ya minimal mendekati ya guys ya karena pengaturan kurva itu agak susah gitu ataupun bisa menyesuaikan juga nggak papa ya guys ya agak asal-asalkan nanti aja hasilnya bisa mirip gitu guys ya Oke kalian bisa sesuaikan saja karena agak susah gitu untuk pengaturan kurvanya ya guys ya kalau misalnya mau purchase banget Nah mungkin kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturan di kurvanya dan Yap jika sudah kita akan langsung saja jika sudah kita klik selesai dan kita lanjut ke menu selanjutnya di menu color ya guys ya di menu pewarnaan ya di menu jam ini yang dibawa matahari kita klik dan kita akan atur temperaturnya kita naikkan hingga empat saja dan untuk corak disini kita turunkan hingga minus dua sedikit pibrasnya disini kita naikkan hingga 75 gitu oke agar si warnanya tuh terlihat lebih muncul gitu kita naikkan hingga 75 76 biar mendekati aja ya guys ya kalian juga bisa sesuaikan kalau misalnya nanti terlalu over gitu di foto kalian nah hingga 71 aja ya guys ya agar enggak kebanyakan gitu enggak terlalu over enggak terlalu over ya saya nah untuk kejenuhan disini turunkan juga kisaran minus 46 dan kira-kira seperti ini saya untuk pengaturannya untuk pengaturannya seperti ini saya dan jika sudah lanjut kemencampuran yang di atas kita atur di color warna merah terlebih dahulu Nah untuk kronenya disini kita turunkan hingga minus sepuluh Oke nah seperti ini dan untuk kejenuhan disini kita akan turunkan hingga minus 8 saja oke nah jika sudah kita langsung saja kalau minus disini kita naikkan hingga 15 ataupun 16 Oke nah kira-kira seperti ini untuk pengaturan di color warna merahnya dan oke jika sudah kita langsung saja lanjut ke color selanjutnya oke nah untuk kronenya disini kita turunkan hingga minus 4 saja nah seperti ini dan kejenuhannya disini kita akan naikkan hingga dia kurang lebih agak banyak ya guys ya di sini kita naikkan hingga kisaran 65 ya guys ya kalian bisa kalian juga bisa sesuaikan saja ya guys ya oke nah untuk kronenya disini kita naikkan agar si warna kulitnya itu terlihat lebih terang jadi kalian bisa sesuaikan saja ya guys ya kalau misalnya terlalu berlebih gitu untuk kejenuhannya kalian bisa turunkan the next kita atur di color warna kuning ya guys ya oke nah untuk kronenya disini kita akan naikkan kisaran 14 saja dan kejenuhan disini kita turunkan ya kita turunkan hingga minus 24 oke nah luminesnya disini kita turun juga ya kita turunkan hingga minus 14 dan oke seperti ini kira-kira untuk pengaturan color warna kuning dan jika sudah kita langsung saja lanjut ke color selanjutnya ataupun di warna hijau nya nah untuk kronenya disini kita akan naikkan kisaran 32 ya guys ya oke nah seperti ini dan kejenuhannya disini kita akan turunkan hingga minus 60-an ya guys ya oke oke nah disini kita akan turunkan hingga minus 60-an oke nah mungkin 61 ya guys ya seperti ini tuh kejenuhannya dan luminesnya di sini kita turunkan hingga minus 10 saja nah seperti ini ya guys untuk pengaturan di color warna hijau nya kalian sesuaikan juga ya guys ya karena untuk jauh kali ini tuh inti juga gitu oke next untuk color warna Aqua di sini kita turunkan kejenuhannya saja hingga minus enam oke oke nah jika sudah kita langsung saja next untuk kronen dan lumines kita tidak atur dan next kita atur di color warna biru ya ya guys ya Nah untuk kronenya disini kita turunkan hingga minus enam saja oke nah untuk kejenuhan disini kita turunkan juga agak banyak ya guys ya kita turunkan hingga minus kurang lebih 55 ataupun 56 ya mendekati aja ya guys ya Nah seperti ini itu kejenuhannya 56- dan luminesnya disini kita turunkan hingga minus 16 oke nah untuk color warna ungu dan warna pink kita tidak terus ya Nah kira-kira seperti ini untuk di pengaturan color warna color warna ya guys ya color warna di menu color nya ya dan jika sudah kita langsung saja ke menu ke menu effect kita klik dan kita atur di teksturnya Oke disini kita naik naikkan hingga 6 saja dan kejernihan disini kita naikkan hingga 10 dan HP kabut disini kita naikkan kisaran 15 ya oke nah kira-kira seperti ini ya saya untuk pengaturan di menu effectnya dan oke jika sudah kita langsung saja kita lanjut ke menu selanjutnya di menu finishing ataupun menu terakhir gitu ya Nah di menu segitiga ini kita klik dan kita naikkan menajamkannya kita naikkan kisaran kurang lebih 12 ya dan kalian bisa menyesuaikan juga ya guys ya untuk pengaturan di noise-nya jadi kalau misalnya nanti di foto kalian itu terlihat pecah-pecahnya itu terlihat lebih kasar gitu kalian bisa naikkan agak banyak ya untuk pengurangan noise-nya nah disini kita naikkan hingga 15 saja karena si foto-nya itu terlihat lebih smooth udah apa sih enggak terlalu burik itu ya saya kita naikkan 15 juga untuk pengurangan noise warna dan oke dan ini dia sini aja kecil untuk filter kali ini dan ya mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini dan buat kalian yang ingin pesetnya link ada di deskripsi dan password ada di video ini dan oke mungkin segitu dulu tutorial kali ini juga kalian suka silahkan like comment dan share dan jangan lupa subscribe ya guys ya see you the next video